Pemirsa Polda Metro membongkar sindikan TPPO penjualan ginjal ke Kamboja. Polisi pun telah menetapkan 12 orang tersangka yang mana dua diantaranya merupakan oknum anggota Polri dan imigrasi. Polisi mengungkap para korban TPPO penjualan ginjal diimingi uang 135 juta rupiah. Adapun modusnya adalah memalsukan rekomendasi perusahaan seolah-olah calon donor hendak mengikuti family gathering di Kamboja. Selain mengungkap modus, polisi juga telah menetapkan 12 orang tersangka, di mana dua diantaranya merupakan oknum anggota Polri dan imigrasi. Dan juga yang bersangkutan menerima uang sejumlah 612 juta. Ini menipu pelaku-pelaku ini yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bisa mengurus agar tidak dilanjutkan kasusnya. Kemudian satu orang tersangka ini dari oknum imigrasi atas enam.